Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPS materi sejarah ASEAN Persamaan tanaman yang hidup di negara-negara tetangga Indonesia Yang pertama adalah antara Indonesia dengan Malaysia Sama-sama memiliki bunga sepatu atau kembang sepatu Sedangkan Indonesia dengan Laos sama-sama mempunyai bunga Kambuja Kita tahu bahwa di Indonesia bunga Kambuja sering digunakan masyarakat Bali untuk upacara adat Negara ASEAN merupakan negara-negara yang terletak di wilayah kawasan Asia Tenggara Terdiri dari 11 negara Di awal berdirinya negara-negara pelopor Membentuk organisasi bernama ASEAN ASEAN merupakan Negara-negara tersebut kita tahu terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, dan juga Myanmar Berikutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis Asia Tenggara Wilayah Asia Tenggara berada di tiga perairan Yang sebelah barat berada Samudera Hindia dan Teluk Benggala Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan Di sebelah timur ada Samudera Pasifik yang merupakan samudera terluas di dunia Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua daratan Yang pertama daratan yang berbentuk Semenanjung Negara yang berada di daerah Semenanjung yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan Yaitu daratan yang terbentuk dari beberapa pulau Baik pulau besar maupun pulau kecil yang tersebar Negara yang masuk dalam gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, Singapura, dan wilayah Malaysia Bagian timur serta Brunei, Darusa Asia Tenggara berada di kawasan beriklim tropis Namun ada daerah yang beriklim subtropis yaitu Myanmar bagian utara Karena berada di kawasan beriklim tropis Maka kawasan Asia Tenggara kaya akan jenis flora dan fauna Hutan di kawasan Asia Tenggara menghasilkan kayu serta rutan Yang umumnya sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan di beberapa kawasan negara Asia Tenggara Contohnya adalah di Indonesia Tadi sudah dibahas negara di kawasan Asia Tenggara Sampai sekarang sudah ada 11 negara Kita hafalkan bersama negara beserta ibu kotanya Indonesia beribu kota di Jakarta Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur Singapura beribu kota di Singapura Filipina beribu kota di Manila Brunei, Darus, Salam beribu kota di Bandar Seri, Begawat Sedangkan Thailand beribu kota di Bangkok Kemboja, ibu kota di Phnom Penh Laos, ibu kota di Vientiane Sedangkan Vietnam beribu kota di Hanoi Myanmar beribu kota di Naipidao Yang terakhir sebagai negara Asia Tenggara adalah Timor Leste beribu kota di Dili Sekilas sejarah tentang Timor Leste Timor Leste adalah salah satu provinsi di Indonesia Pada tahun 1999 Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia Dan berdiri sebagai negara baru Yang beribu kota di Dili Tadi, sebelas negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Kalian harus pahami dan kalian harus hafalkan Hanya sebelas negara Oke, kita lanjutkan Berikutnya Sejarah terbentuknya ASEAN ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara Dikatakan sebagai kerjasama regional Karena kerjasama ini hanya untuk negara di dalam satu kawasan atau satu wilayah Yaitu Asia Tenggara Didirikan di negara Thailand Di kota Bangkok Pada tanggal 8 Agustus 1967 Kala itu Didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok Dengan menggunakan lambang berupa Seikat batang padi Dengan arti atau yang melambangkan persatuan dan kebersamaan Apa latar belakang pembentukan ASEAN Yang pertama Persamaan nasib Negara di kawasan Asia Tenggara Sama-sama pernah dijajah oleh negara lain Kecuali satu negara Yaitu Thailand Sehingga nanti Thailand memiliki judukan Tanah Merdeka Yaitu Negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Kita tahu Indonesia pernah dijajah oleh negara lain Yaitu Belanda dan Jepang Persamaan yang kedua adalah persamaan letak geografis Negara di kawasan Asia Tenggara Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara Atau satu regional Persamaan yang ketiga adalah persamaan budaya Sebagian besar bangsa Asia Tenggara Adalah keturunan bangsa Melayu Persamaan yang keempat adalah persamaan ekonomi Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara Adalah negara agraris Yaitu negara yang sebagian besar penduduknya Bekerja sebagai petani Itu tadi Mengenai latar belakang pembentukan Asia Berikutnya Lambang Asia Seingat batang padi yang digambarkan dengan empat warna Yang pertama Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan Warna merah semangat dan dinamisme Warna kuning melambangkan kemakmuran Sedangkan warna putih melambangkan ketulenan Lalu apa arti simbol dari batang padi yang ada pada lambang ASEAN? Oke Awalnya terdiri dari 10 tangkai padi yang melambangkan cita-cita pelopon pembentuk ASEAN di Asia Tenggara Yaitu bersatu dan bersahabat Sedangkan lingkaran bulatan itu menggambarkan kesatuan negara-negara ASEAN Oke berikutnya adalah tokoh yang memperakarsahi berdirinya ASEAN ASEAN didirikan oleh 5 negara pelopor Indonesia Yang kala itu diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Negara yang kedua adalah Malaysia Yang mewakili adalah Tun Abdul Razak Yang ketiga adalah Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam Keempat Filipina Kala itu diwakili oleh Narcisco Ramos Terakhir adalah negara Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman Terima kasih telah menonton!